Baik saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam mempelajari metodologi itu Yang pertama kali harus kita kuasai adalah Paradigmanya Dan kita sudah sepakat bahwa Kita mengambil paradigma Jadi paradigma kritis itu Adalah suatu sikap peneliti Untuk mengkritisi kondisi yang Menyaksarakan kehidupan manusia Jadi kita tidak boleh hanya berbicara mengenai hal yang baik Yang baik ya sudah Perbaikan itu dilanjutkan Maka Hal-hal yang bersifat sempurna itulah yang Kita kritisi, yang mau kita perbaiki Agar supaya manusia menjadi Lebih sempurna Nah karena sikap itu Mungkin di luar Mainstream ya Jadi mungkin Disebut juga Orang yang tidak merasa puas Memang basisnya Studi kritis itu Studi kritis itu orang-orang yang tidak puas terhadap Kenyataan Realitas Peradaban manusia yang Diseter atau yang di Komandani oleh Mereka yang Sengaja Ya memang Membela Kaum yang kuat saja Sementara Kaum kritis itu selalu membela Kaum yang lemah Atau yang dilemahkan Nah caranya macam-macam Macara lain yang Kemarin saya Ceritakan itu adalah Bagaimana Memanipulasi Politik yang buruk itu Ya tetap menjadi sesuatu yang baik Nah itu yang mau dibongkar Jadi tugas kita itu ya Membongkar Berilaku-berilaku yang Negatif Semua orang Bertepuk tangan Ambo terubuh Bagus-bagus Ternyata Itu hanya Untuk menutupi Kebenaran yang Sesungguhnya Yang kita sebut Sebagai kebenaran Manipulatif Atau kebenaran Semu Ya itu yang kita Bongkar Jadi membuat Disertasi itu Antara lain Di segala bidang Segala lini Ya membongkar Perilaku Atau tindakan Yang Yang manipulatif Yang berpura-pura Yang hanya Bersifat pencitraan belaka Apakah tidak Tidak ada Akhirnya Nah para Pengkritik ya Pengkritik modernitas itu Peradaban ini digerakkan Sebagai Satu jalan Untuk memenuhi Kondisi material Kondisi material saja Kalau diupamakan Bahagia itu Apabila Laki-laki Mendapatkan pasangan Perempuan Mendapatkan pasangan Suami istri Laki-laki Dan perempuan Hidup Sakinah Wawajah Warohmah Kan gitu Tapi sekarang Ada LGBT Apa bisa Kan sudah Laki-laki Dengan perempuan Laki-laki Dengan laki-laki Perempuan Dengan perempuan Sehingga Sudah berbeda Kebahagiaan Yang didefinisikan Pada Zaman dahulu Dengan Yang up to date ini Sudah Berbeda Begitu juga Makanan yang enak itu Bagi kita kan Ya Gudeg Sate Rendang Gitu ya Tapi coba Anda lihat Sekarang Yang Macem-macem kan itu Yang enak itu adalah Apa itu Yang sampai Kemudian Di Wuhan itu Menimbulkan Covid-19 Itu Kita tidak tahu persis Apakah itu Tumbuhnya Tapi Makanan itu kan Menjadi ekstrim Begitu Makan-makanan Sebagian Ikannya Masih hidup Sebagian lagi Sudah Matang Jadi Jadi itu Saya anggap Sebagai Budak duniawi Dengan suatu Rumus ya Exploitation Delemparlom Atau Exploitation Mengexploitasi Alam Oleh manusia Nah Exploitasinya itu Ya Sudah di luar Batas Kemanusiaan Sudah Sangat kecil Makanya Di sini Yang pertama Adalah Hukum Rimba Menjadi Paham Sentral Di dalam Hubungan Antar manusia Artinya Apa Bahwa Untuk Memperebutkan Duniawi Apakah itu Sumber daya Alam Apakah itu Sumber daya Manusia Diperebutkan Seperti Anjing hutan Memperebutkan Buruannya Dengan singa Atau antara Anjing hutan Dengan anjing hutan Yang lain Atau singa Dengan singa Yang lain Jadi di sini Setiap orang itu Ya tidak Terlindungi Secara Sempurna Karena Apa Karena Setiap Orang Ingin Meng-exploitasi Orang lain Yang paling sederhana Adalah Exploitasi itu Dilakukan Di keluarga Maka Ada KDRT Ada Kekerasan Rumah Tangga Itu yang Terkecil Sosial Juga Begitu Orang Mempekerjakan Orang Dengan Cara Yang Tidak Seimbang Jadi Setiap Manusia itu Berjuang Untuk Melindungi Diri Mereka Sendiri Dari Kekerasan Atau Dari Agresi Dan Intervensi Manusia Yang lain Berbeda Dengan Zaman Tahun Tahun 60-an Waktu Saya Masih Kecil Ya Tidak Ada Pagar Itu Rumah Itu Belak Belakan Begitu Tapi Coba Anda Sekarang Lihat Rumah Itu Dipagari Dan Selalu Terpuji Seperti Rumah Saya Itu Karena Apa Karena Ada Harus Melindungi Dirinya Dirinya Sendiri Dan Sewaktu Ada Intervensi Dan Agresi Apakah Itu Berupa Pencurian Atau Dalam Bentuk Kekerasan Yang Lain Dan Begitu Juga Seluruh Peradaban Begitu Jarang Sekali Yang Di Zaman Modern Ini Orang Merasa Aman Nah Karena Di Kehidupan Manusia Ini Ada Yang Kuat Dan Ada Yang Lemah Maka Menurut Thomas Zobes Ya Yang Kuat Itulah Kemudian Yang Menjadi Pelindung Dengan Segala Cara Untuk Memperkuat Diri Maka Lahirlah Konsep Pattern And Clion Majikan Dan Jongos Ya Teori Itu Dikembangkan Oleh Separa Sarjana Bahwa Ada Kelompok Majikan Dan Kelompok Buruh Kalmak Menyebut Sebagai Berjuis Dan Proletariat Jadi Kaum Pemegang Alat Alat Produksi Dan Buruhnya Nah Karena Pada Kenyataannya Ada Jadi Mungkin Tidak Keseluruhan Ada Rumus Hukum Alam Ini Maka Fakta Sosial Itu Mencerminkan Dari Setiap Tingkatan Itu Exploitasi Manusia Atas Manusia Yang Lain Atau Exploitasi Manusia Berhadap Alam Dalam Hal ini Maka Kaum Kritis Melihat Bahwa Orang Yang Mempunyai Kekuatan Orang Yang Leviatan Yang Superman Itu Kemudian Tidak Ramah Lagi Kepada Mereka Yang Diperkerjakan Atau Mereka Yang Hidup Di Kelas Bawahnya Itu Karena Merasa Kedudukannya Ini Terancam Kedudukannya Selalu Merasa Akan Ada Agresi Dan Intervensi Nah Oleh Karena Itu Tindakannya Itu Terkadang Ya Di Luar Batas-batas Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Ya Kata-kata Yang Pasar Kemudian Perlilaku Yang Menindas Dan Kemudian Tidak Peduli Terhadap Penderitaan Orang Lain Dan Itu Yang Ditentang Oleh Kaum Kritis Termasuk Kaum Agamawan Tetapi Disini Kaum Agamawan Itu Di Dalam Kehidupan Sekuler Kan Tidak Boleh Mengurusi Hal-hal Yang Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Tapi Di Indonesia Kan Selama Ini Berusaha Disingkang-singkang Disingkirkan Oleh Kekuasaan Agar Supaya Tidak Ikut-ikutan Ya Tetap Saja Belum Bisa Berhasil Tapi Di Luar Negeri Sudah Menjadi Masyarakat Sekuler Nah Kita Ini Kan Akan Dijadikan Masyarakat Yang Sekuler Sehingga Agama Agama Yang Ngurusi Agama Saja Jangan Mengurusi Persoalan Atau Perbudahan Dunia Itu Nah Padahal Agama Itu Ya Seperti Agama Islam Yang Saya Percaya Itu Bahwa Politik Itu Ya Merupakan Dari Apa Karakter Beragama Ibadah Ya Jadi Di segala Tempat Ya Apakah Itu Politik Apakah Itu Persoalan Sosial Dapat Dibicarakan Di Forum Forum Agama Tetapi Hal Itu Kan Diawasi Terus Sehingga Para Ustadz pun Nanti Dan para Pencerama Itu Harus Mendapatkan Sertifikat Negara Untuk Dapat Menjalankan Profesinya Itu Ya Itu Adalah Sebagai Kontrol Negara Atas Apa Agensi Atau Aktor Yang Yang Bermain Di dalam Proses Proses Politik Dan Kekuasaan Nah Sementara Kaum Kritik Kes Atau Kaum Kritis Sism Itu Ya Mengendaki Bahwa Hubungan Antara Rakyat Dan Negara Itu Hubungan Yang Ideal Dalam Bahasa Jawa Disebut Manunggaling Kawulo Gusti Antara Rakyat Dan Yang Dikuasai Dan Yang Menguasai Itu Harus Seperti Anak Dan Bapak Jadi Relasi Familial Kekeluargaan Nah Kalau Di dalam Konsep Sekuler Ya Tidak Bisa Kekuasaan Itu Dikontrol Oleh Tidak Saja Rakyat Tetapi Juga Oleh Oposisi Nah Di negara Kita Tidak Bisa Apa Namanya Apa Menganut Sistem Oposisi Karena Kita Menganut Prinsip Residensial Jadi Yang berkuasa Adalah Presiden Dan Presiden Dibantu Oleh Berukat Yang Mengontrol Adalah Legislator Atau Para Senator Yang Sudah Mendapatkan Legitimasi Mandat Dari Rakyat Untuk Mengontrol Negara Tapi Dalam Rateknya Apakah DPR Itu Mengontrol Eksekutif Malah Lolololol Neng Atunggal Malah Bekerjasama Dan Kalau Bekerjasama Dalam Kebaikannya Bagus Saja Tapi Ternyatanya Kita Melihat Bahwa Loro Neng Atunggal Itu Legislatif Yang harusnya Mengontrol Eksekutif Justru Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Mereka Sendiri Kalau Untuk Tujuan Yang Sudah Ditentukan Oleh Garis-garis Bersalah Luar Negara Atau Propenas Ya Itu Bagus Tapi Di dalam Rakyat Tidak Semudah Yang Ada Tertulis Di dalam Propenas Itu Jadi Kenyatanya Kekuasaan Itu Terus Ingin Berkuasa Seharusnya DPR Mengingatkan Berdasarkan Undang-Undang Berkuasa Itu Dua Kali Cukup Ganti Yang Lain DPR Malah Mengatakan Wah Perlu Tambahan Tiga Periode Ya Itu Kalau Tidak Dikontrol Oleh Kita Sendiri Ya Lewer Saja Itu Jalan Terus Itu Yang Yang Dikritisi Yang Disitu Itu Ya Dulu Ya Sama Saja Waktu Bung Karno Ya Seumur Hidup Waktu Pak Artes Sampai 32 Tahun Nah Ini Baru Dicoba Beberapa Presiden Aja Yang Terakhir Ini Sudah Mau Tantuk Tantuk Memang Enak Kuasaan Itu Menurut Seorang Ahli Perancis Yang Saya Tulis Dalam Buku Saya Itu Dia Mengatakan Bahwa A Contest Keuntungan Menjadi Perjabat Negara Menjadi Presiden Itu Di Luar Dugaan Kita Karena Dia Punya Otoritas Untuk Mengelola Keuangan Negara Dan Kalau kontrolnya Sudah Lemah Bagaimana Keuangan Negara Itu Bisa Dilaksanakan Sesuai Dengan Undang-undangnya Kalau Undang-undangnya Sendiri Sering Ditabrak Dan Kemudian Masyarakat Itu Merasa Bahwa Apa Yang Dilakukan Kekuasaan Itu Benar Dan Justru Malah Mengeluh-geluhkan Mendorong-lorong Supaya Kalau Bisa Ya Tiga Periode Jadi Tambah Berapa Lima Tahun Lagi Kan Gitu Semua Orang Mengatakan Bahwa Tidak Ada Penggantinya Itu Kan Omongan Omongan Apa Ya Ya Ngawur Saja Itu Ya Kalau Memang Mau Tambahan Dan Sebagainya Ya Dipikir Lagi Dulu Mulai Dari Awal Tidak Sudah Ini Mau Lengser Terus Kemudian Akal-akalan Ya Begitu Akal-akalan Yang dimaksudkan Begitu Perilaku yang Seperti itulah Yang kita Kritisi Kalau Sudah Duduk Lupa Berdiri Maksudnya Kalau Sudah Berkuasa Lupa Kalau Kuasaan Itu Hanya Amanah Yang Dibatasi Makanya Hegemuli Sempurna Itu Kalau Seluruh Pilar Pilar Negara Ini Sudah Dikuasai Dan Semuanya Samina Wato'na Saja Apa yang disebut dengan Diberikan Oh ini berbahaya Sekali Makanya Kalau Kritis Sisma Jawa Itu Sangat Bakat Kelihatan Sekali Sudah Ditunjukkan Yang di Pangku Mati Jadi Kalau Saya Melihat Perilaku Perilaku Politik Yang seperti Itu Yang saya Sebut dengan Politik Kudat Ruyang Sudah Saya jelaskan Pada Beberapa Tahun Yang Lalu Bahwa Kebaikan Di dalam Politik Itu Belum Tentu Baik Yang Sesungguhnya Sebagai Sifat Umum Dari Familiarity Dari Rasa Yang Tulus Tetapi Itu Semu Yang saya Sebut sebagai Politik Manipulatif Itu Nah Tugas Anda Adalah Membongkar Ya Tanpa Hal Yang Baik Tanpa Hal Yang Sudah Rapi Begitu Tapi Masih banyak Bolong-bolongnya Ya itu Tugas Anda Jadi Cara pandang Metodologisnya Interpretatif Lytif itu Harus mulai Dari situ Maka Teori Lytif itu Selalu Berupaya Membongkar Praktek Manipulatif Dan Hegemonik Yang dilakukan Yang dilakukan Oleh Resim Kekuasaan Yang terjadi Baik itu Politik Bidang Ekonomi Bidang Sosial Dan Bidang Kebudayaan Ya seluruhnya Ada eksploitasi Yang belum Parlong Di situ Ada eksploitasi Manusia Atas manusia Yang lain Yang dilakukan Secara beradab Jadi mungkin Tidak Kelihatan Hanya orang-orang Kritis Yang mampu Untuk melihat Praktek Dan perilaku Yang Bersifat Manipulatif Itu Nah Politik Manipulatif Dan hegemoni Itu telah Menutupi Kebenaran Yang hakiki Tadi Apalagi Kalau Sampai Masa depan Ini Kita hanya Perilaku Yang Semu Perilaku Yang Tidak Mencerminkan Realitas Masa depan Yang Yang Lurus Ya Nantinya Seperti Yang telah Kita Bahas Terdahulu Tentang Pusumanite Kita akan Menuju Masa depan Kegelapan Artinya Kita akan Dikiring Dalam Proses Kehancuran Yang Secara Perlahan-lahan Menghantui Kehidupan Kita Kita Lihat Bahwa Manusia itu Semakin Serakah Bahkan Berusaha Mengakum-akumkan Dirinya Sendiri Melalui Pencitraan Diri Di media Sosial Maupun Di media Masa Perilaku-perilaku Yang Seperti itulah Yang Oleh kaum Kritis Disebut Sebagai Perilaku Yang Memuakkan Maka Mereka Protes Frustasi Bahwa Keterburukan Yang Disederhanakan Oleh Kekuasaan Sebagai bentuk Kekurangan Yang Wajar Itu Ya bagi kita Misalnya Oh Apa Ada orang yang Meninggal Meninggal itu kan Sesuatu yang Sangat Memerhatinkan Sangat Menyentuh Kalbu kita Tetapi Itu Ditutupi Oleh Satu Wacana Narasi Satu Narasi Yang Dapat Meneteramkan Orang Dan Menganggap Itu hal Yang wajar Saja Nah Orang Kritis Kritis Boleh Mengatakan Ini Tidak Wajar Wajar Kapal Selam Yang demikian Besar Misalnya Berisi 58 Tapi itu Manusia Yang Hidupnya Itu juga Digantungkan Terhadap Orang lain Atau orang lain Mengantungkan Hidupnya Pada mereka Keluarga Dan Sanak Saudaranya Jadi Cara melihat Keberadapan Atau Kemanusiaan Ini menjadi Sangat penting Di dalam Fritis Maka Basisnya Adalah Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Peradilan Sosial Bagi Seluruh Umat Manusia Kan Itu Nah Dari Situ Kita Kemudian Tahu Posisi Kita Bahwa Sebagai Akademikus Ya Harus Menyuarakan Illuminati Atau Pencerahan Pencerahan Tentang Bagaimana Bagaimana Masyarakat Itu Sadar Bahwa Harus Ada Pilihan Pilihan Yang Rasional Ya Yang dapat Dirasakan Langsung Oleh Kehidupan Nyata Jadi Tidak Boleh Kemudian Digunakan Bahasa Efumisme Penghalusan Begitu Orang Yang Melarat Yang Tambah Miskin Ini kan Tambah Miskin Masyarakat Ini Kalau Kita Lihat Maka Disempurnakan Narasinya Wah Begongi Akan Meruket Rakyat Akan Sejahtera Padahal Posisinya Itu Hanya Wacana Sebelakar Nyatanya Rakyat Di Bawah Merasakan Hidup Yang Terbatas Sehingga Illuminati Bagi Kesadaran Masyarakat Ini Menjadi Sangat Yang Bukan Gerakan Illuminati Yang Apa Namanya Ingin Menguasai Dunia Dengan Kelompoknya Itu Nah Dengan Demikian Apa Yang Saya Jelaskan Tadi Memperlihatkan Bahwa Posisi Peneliti Kritis Itu Memang Mencari Apa Kekurangan Dan Berusaha Meluruskan Berhadap Kekurangan Itu Ya Bukan Mencari-cari Maksudnya Tetapi Memang Faktanya Ada Yang Lobang-lobang Kaum Kritis Disini Ya Juga Dikecam Oleh Tetangga Sebelah Karena Pekerjaannya Memang Mencari-cari Kesalahan Dan Kekurangan Ya Tapi Kalau Memang Tidak Ada Yang Begitu Kan Nanti Bagaimana Kita Hanya Mengikuti Saja Ideologi Mainstream Dan Politik Mainstream Yang Tiba-tiba Tidak Tahu Bahwa Di depan Kita Ada Julang Atau Tiba-tiba Masa Depan Menuju Zaman Kegelapan Akhirnya Kan Begitu Makanya Harus Ada Kaum Kritis Disini Yang Merupakan Gerakan Untuk Mencerahkan Mencerdaskan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Melihat Fenomena Realitas Kenyataan Ini Secara Lebih Cerdas S coma , Es neck R neck two Terima kasih telah menonton!